Bukti menyebar luaskan informasi yang dalam telepon salulernya terkait pihak lain dan dianggap merugikan sehingga melanggar Undang-Undang ITE. Nah oleh Majelis Hakim Penelitian Kembali, setelah mempelajari dengan saksama putusan kasasi yang menghukum terdakwa baik muril tadi, ya berpendapat bahwa alasan bahwa ada muatan kehidupan hakim dan keturunan nyata itu tidak terbukti. Putusan yudek yuris, putusan kasasi itu sudah tepat, sudah benar. Karena yang diadili adalah terdakwa baik, dinyatakan bersalah karena memang perbuatannya memenuhi sebagai tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 22 itu tadi.